Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, nah hari ini kita mau nge-review lagi salah satu aksesoris dari Oto Project dan di depan resya ini udah ada aksesoris yang peletakannya itu tepat banget di daerah pintu mobil kalian nih, nah di depan resya ini udah ada door handle cover untuk mobil expander, kenapa sih kalian mesti banget punya aksesoris ini? nah kalau misalkan kalian sadari nih ya, pasti di gagang pintu mobil kalian itu banyak banget goresan-goresan atau lecet-lecet yang disebabin sama goresan kena kuku kalian nih pas lagi mau buka pintu mobil, nah ini itu fungsinya untuk menutupi si goresan-goresan atau lecet-lecet yang ada dan juga pastinya akan melindungi kedepannya supaya nggak terkena goresan-goresan atau lecet-lecet lagi saat kalian membuka pintu, jadi penting banget harus ada di mobil kalian dan selain itu selain melindungi bagian pintu mobil kalian karena desainnya stylish dan juga warnanya keren-keren, ini bakal membuat tampilan mobil kalian semakin stylish, semakin keren juga dan juga semakin 40. Nah kalau untuk yang mobil X-Painter ini kita memiliki tiga warna nih sahabat Toto, di depan desa ini udah ada dua, ada yang chrome, ada yang carbon, dan satu lagi ada yang matte black, kebetulan sekarang ini stok kita diposong tapi nanti kita akan cuplikin video dan juga foto saat terpasangnya, tapi kalau misalkan kalian nggak pasang, cek dulu aja siapa tahu waktu kalian nonton video ini, sudah di stok barangnya. Nah tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bahas packagingnya, supaya make sure kalau misalkan sahabat Toto di rumah nanti mendapatkan produk asli dari Oto Project pastinya ya. Nah di depan ini udah ada gambar si door handle-nya sendiri dan di bawahnya ada tulisan door handle dan ada website kita juga di www.otoproject.co.id dan di sampingnya ini ada logo Oto Project dan juga kelebihan-kelebihannya diantaranya yaitu strong and durable, looks modern, dan juga easy to install atau kemasangannya mudah banget. Ada tulisan door handle juga dan disini ada di import oleh PT Prima Inovasindo Success. Dan di sampingnya sama ada si kelebihan-kelebihan dari si produk ini dan juga di samping sini ada scan barcode yang langsung akan terhubung ke YouTube channel kita. Oke dan di belakang sini juga ada si gambar door handle covernya. Di sini ada tulisan premium design door handle dan di atasnya ini ada si label-nya. Nah ini itu kebetulan untuk expanded dan warnanya itu yang chrome. Langsung aja kita unboxing sama-sama. Nah waktu kita buka ini dia sudah dilindungi sama plastik ya sahabat Toto. Jadi pastinya produknya sampai di tempat kalian akan aman, nggak kena goresan, nggak kotor, dan sebagainya. Ini kita buka dulu. Nah ini langsung hadir dalam 4 vcs nih sahabat Toto ya. Dua depan dan juga dua belakang. Nah ini Reisha buka satu aja. Ini kita buka satu ya supaya kita bisa ngeliat gimana tampilan detailnya dan juga warnanya. Ini yang warna chrome. Jadi ada bagian, ada dua bagian ya produknya. Jadi ada yang bagian depan dan juga bagian belakang yang bagian kecil ini posisinya itu ada di belakang nih sahabat Toto. Jadi posisinya seperti ini. Ini untuk gagang pintunya dan ini untuk bagian belakang. Nanti itu akan ditempel secara bisa. Nah ini untuk detail produknya. Bahannya pun dia kuat juga. nggak mudah meletot-meletot. Belakangnya pun juga bahannya sama. Dan ini warnanya chrome. Bisa dilihat ya. Dan ini di belakangnya itu ada si double tipnya nih sahabat Toto. Jadi kenapa pemasangannya dibilang mudah? Karena memang sudah disediakan si double tipnya ini. Jadi kalian nggak perlu motong-motong lagi. Nempel-nempel lagi karena sudah disediakan. Jadi nanti kalian tinggal bersihin gagang pintu mobil yang kalian mau pasang itu. Diposisikan kalau sudah sesuai nanti langsung ditempelin aja. Nanti posisinya akan seperti ini. Bagian belakang pun juga. Jadi sudah ada si double tipnya juga untuk pemasangannya. Jadi gampang banget. Super gampang dan semuanya itu sudah tersedia si double tipnya itu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi nyari si double tipnya. Nah ini disini juga mau infoin. Ini itu ada bagian yang ada lubangnya ini. Nah ini fungsinya itu untuk penempatan si smart key yang ada di mobil expander kalian nih sahabat Toto. Nah saya moin-poin aja kalau misalnya tadi. Ini yang bagian ada lubangnya ini. Yang bagian kecilnya itu dipasangkan dengan bagian depan yang juga ada lubangnya. Jadi ada dua bagian yang panjang ini. Ada dua lubang. Itu bagian depan. Sedangkan untuk yang semua full tertutup itu untuk bagian belakang gitu. Jadi ini udah komplit banget ya. Bagian depan dan juga bagian belakang. Langsung aja kita next melihat warna lainnya selain si warna chrome ini. Tergantung suara kalian nih. Jadi mau pilih mana? Apakah mau yang chrome biar tampilan yang mobilnya makin mewah? Atau satu lagi ini yang warna karbon? Langsung aja kita lihat. Yang kita bandingkan apa sih perbedaannya dan gimana ya detailnya? Nah ini sama ya sahabat Toto. Jadi sudah hadir dalam eh sudah dilindungi dengan plastiknya juga. Jadi nggak bakal kena gores-gores ataupun kotor juga produknya. Jadi aman sampai tempat kalian. Sama seperti halnya yang tadi. Ini hadir ada yang kecil juga. Empat piece. Dan juga yang bagian depannya itu ada empat piece juga. Nah langsung aja kita buka bagian eh ini untuk bagian yang depan ya. Yang ada lubang si Smarty ini. Nah bisa dilihat ya sahabat Toto ini untuk warna black carbonnya. Nih untuk detailnya seperti ini. Jadi bener-bener kelihatan sporty banget. Beda sama si chrome itu ya. Kalau misalnya si chrome, kalau Reisha bilang itu ada sentuhan lebih elegan dan juga lebih mewah. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka gaya yang sporty, sporty look gitu sih Reisha merekomendasikan yang si carbon ini. Bisa dilihat. Ini detailnya jadi keren banget. Dan ini untuk bagian depan kan ada Smarty-nya. Dan ini bagian belakangnya pun dia juga full black carbon. Seperti ini jadinya nanti tampilannya saat mau dipasang di bagian pintu mobil expander kalian. Dan sama seperti halnya juga yang tadi. Di bagian belakangnya ini sudah ada double tipnya juga. Jadi pemasangannya gampang banget. Dan ini juga kualitasnya juga nggak main-main ya. Jadi dia nggak mudah pecah ataupun nggak mudah tetap gitu ya sahabat Toto. Jadi aman banget untuk dipakai di mobil kalian dan juga melindungi si gagang pintu mobil kalian juga. Dan di belakangnya juga ini sudah ada double tipnya juga seperti Reisha di bukan tadi. Ini gampang banget tinggal di sesuaiin aja sama si gagang pintu mobil kalian. Habis itu kalau sudah pas, baru tinggal dibuka aja. Jadi kan nggak repot-repot lagi nih. Nggak di double tip dan juga gunting dan juga tempel kesininya. Kan sudah disediakan dari produk kita gitu. Ini langsung aja kali ya kita bandingin kalau misalnya kalian bingung mau pilih yang mana tinggal disesuaiin lagi sama selera kalian sih. Dan juga mungkin mau disesuaiin sama warna mobil expander kalian itu juga oke-oke aja gitu. Jadi tinggal mau pilih yang chrome atau mau pilih yang black carbon atau bahkan kita juga ada yang black masking. Nah segitu aja kali ya review kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian juga dalam memilih aksesoris untuk pintu mobil kalian. Buat teman-teman yang mau langsung dapetin produk ini bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia dan juga di Shopee dan juga kalian juga bisa langsung DM ke Instagram kita. Jangan lupa kalau Instagram dan juga TikTok kita di at otoprojek karena banyak banget informasi banyak tentang otomotif desain. Oke segitu aja jangan lupa nih like comment dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kan ada yang membutuhkan aksesoris otoprojek ini. Oke segitu aja thank you guys for watching see you on the next video otoprojek bikin mobil otok keren. Bye bye!